Dari semua investasi yang harus mendapat fokus dua kali atau tiga kali lipat dari pemerintah adalah investasi yang berbasiskan budaya di Indonesia. Seperti apa? Seperti handicraft, mebel, tekstil, atau kain. Kain kita ini dari Sabang sampai Merauke, ada batik, ada tenun ikat, ada songket, dan lain sebagainya. Kalau handicraft, mebel, itu ada kayu, besi, rotan, kulit, makanan minuman, dan produk herbal. Kita ambil contoh satu saja. Kenapa industri kecil menengah ini harus kita dorong? Bukan hanya sekedar kita memberikan kesempatan untuk orang ada bekerja, tetapi menjadi bagian di dalam membangun NKRI kita ini sendiri. Karena apa? Karena UMKM-UMKM ini tidak hanya di kota besar, tapi ada di desa-desa. Saya sudah berkeliling beberapa daerah di Indonesia melihat bagaimana UMKM mereka, baik itu handicraft, mebel, tekstilnya, batik, tenun ikat, songket, maupun produk makanan, minuman, dan herba lainnya. Semua ini ada di desa dan mempunyai nilai budaya yang tinggi. Setiap handicraft, mebel, maupun tenun ikat, ataupun kain berbeda dengan daerah satu dengan daerah lainnya. Ada di desa dan dilakukan oleh para pengusaha kecil semuanya. Dan mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Seperti misalnya, pasar dunia untuk mebel maupun handicraft, 500 miliar USD. Vietnam sudah bisa mengekspor 17 miliar USD. Indonesia baru akan menuju kepada 5 miliar USD. Padahal kita punya bahan baku yang sangat besar. Baik itu kayu, rotan, maupun kulit, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan herbal. Herbal pasar dunia itu ada 230 miliar USD. Indonesia baru mampu produksi dalam negeri adalah sebesar 20 triliun rupiah. Dan Indonesia ekspornya baru 1 triliun. Masih begitu luas potensi pasar yang ada. Jadi kalau ini kita kembangkan, kalau ini kita dorong dengan serius, kita rencanakan dengan baik. Insya Allah Indonesia harusnya bisa mengisi pasar dunia, dan berkontribusi buat dunia, dan bisa membangun kekuatan ekonomi yang lebih hebat lagi. Bukan tambang dan bukan lain sebagainya. Ini harus menjadi perhatian. Terima kasih telah menonton!